Intro Pasca kebakaran, sejumlah personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Banjarbaru langsung dirikan tenda darurat di sekitar lokasi kebakaran Kampung Pelangi, Jalan Rambai, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, Sabtu pagi. Tenda darurat ini diperuntukkan bagi dua kepala keluarga yang menjadi korban keganasan si jago merah dan harus kehilangan tempat tinggalnya pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1.30 waktu setempat. Jadi setiap kali ada kejadian kita selalu koordinasi dengan BPBD Provinsi, khususnya di Banjarbaru. Tenda kita pasang disini sesuai dengan keperluan masyarakat itu, kalau memang sudah tidak diperlukan kita lepas lagi. Berapinya berasal dari rumah pijakan, berapinya cuma apa, itu api tadi berasal dari apa itu yang informasinya, informasi yang saya dapat, sementara listrik, kalau memang positif dari rumah pijakan. Masalahnya rumah pijakan yang titik api pertama timbul tadi, itu kan tempat jualan kumpulan ayam, dan kebetulan orangnya tidak tidur di situ, orangnya tidur di rumahnya. Jadi kalau memang informasinya positif, api dari situ, itu kemungkinan besar sudah bisa dipaksikan dari listrik. Selain mendirikan tenda darurat, BPBD Kota Banjarbaru juga menyerahkan bantuan lainnya berupa sembako serta baju layak pakai. Peristiwa yang terjadi di saat warga tertidur pulas ini menghanguskan dua unit rumah, salah satunya berupa bedakan enam pintu. Satu unit mobil yang terparkir di depan rumah juga tak luput dari amukan api. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hiyukatfu, Banuatv.com melaporkan.